Sementara itu, Ketua DPC PDIP Karangannya Endang mengatakan, pembuatan posko pemenangan pasangan Capres-Jawapres nomor urut satu ini untuk menghadapi adanya posko utama tim BPN Prabowo Sandi ke Solo. Menurutnya, perpindahan posko BPN Prabowo Sandi ini tak boleh dianggap sebelah mata, karena perpindahan posko Prabowo Sandi ini merupakan satu bukti bila pasangan Prabowo Sandi mengakui kekuatan PDIP di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng. Lebih lanjut, Ketua DPC PDIP Karangannya Endang mengatakan bahwa perpindahan posko Prabowo Sandi ke Jawa Tengah, tepatnya ke Solo, merupakan wujud pengakuan pasangan minyakkan kuatnya Jokowi di Jawa Tengah, sehingga perpindahan posko Prabowo baginya ancaman yang tidak bisa dikesampingkan. Untuk pengantan kepada struktur Azubawah, adanya Azir, Azir, dan Azir, dan Azir, dan mengatakan kebenaran pemilu Capres-Jawapres. Dari dalam proses konsolidasi atau pelajaran ini sangat kontinus, saya akan memingatkan mematang-matang kapasitas untuk lebih memperkuat lagi pertahanannya dalam rangka pemenangan pemilu dan pemilu Capres-Jawapres. Untuk tindak lanjut kemarin, pemasangan posko, pembuatan posko itu gimana? Jangan berjalan. Jangan berjalan. Jangan berjalan. Jangan berjalan. Terima kasih.